Rasa sakit itu membangunkan Ningki. Dia tidak punya waktu untuk memberi pelajaran pada emas kecil, jadi dia segera mundur. Pada saat ini, naga gelombang biru menyerah-menyerang Ningki karena tidak cukup dekat dan menyerang monster lain. Ningki melihat pemandangan yang sangat mengejutkannya. Monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke danau seolah-olah mereka sedang bunuh diri. Mereka ditelan oleh naga gelombang biru, dan danau biru tua itu diwarnai merah dan hitam dalam waktu singkat. Bau darah memenuhi udara. Sial, skill apa ini? Apakah itu suara setan? Ningki terkejut. Pada akhirnya, naga gelombang biru ini sudah kenyang dan melayang kembali ke perairan dalam. Kedamaian dipulihkan. Selain darah dan bau darah di danau, mustahil mengetahui apa yang baru saja terjadi. Emas kecil, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Ningki menepuk kepala emas kecil dan memujinya. Little Gold mencicit bangga dan membuka mulutnya lebar-lebar, menunggu hadiahnya. Melihat kamu melakukannya dengan baik, aku akan memberimu sepuluh. Ningki memberinya sepuluh pil budidaya roh kelas menengah tingkat kuning. Little Gold bersendawa puas dan bersandar di bahu Ningki. Pil budidaya roh yang dimakannya hampir sama dengan milik umu kecil. Namun sejauh ini, Ningki hanya melihatnya menampilkan kekuatan monster tingkat ketiga. Dibandingkan dengan bos tingkat ke-6, itu masih jauh dari itu. Naga gelombang biru hidup berkelompok, dan HP mereka sangat tinggi di dalam air. Tidak akan mudah untuk membunuh mereka, tetapi tidak akan mudah untuk bertemu dengan sekelompok naga. Jika aku bisa membunuh mereka semua, itu akan terjadi. Setidaknya akan ada puluhan ribu koin pembunuh naga. Apa yang harus aku lakukan? Ningki mulai merenung. Kelebihannya saat ini tidak bisa digunakan di dalam air. Api pemakan naga tidak cukup kuat untuk mengabaikan air danau, dan teknik pedang pemecah lima harimau tidak dapat digunakan di dalam air. Daya tahan danau itu begitu kuat sehingga kekuatan 18 telapak tangan penakluk naga mungkin akan berkurang 70% hingga 80%, belum lagi umum kecil, yang kekuatan tempurnya di dalam air adalah lima. Karena dia tidak bisa memikirkan cara apapun, dia hanya bisa mencari bantuan dari mall pembantaian naga. Ada begitu banyak produk di sana yang bisa membantunya. Obat naga yang mempesona, dengan harga 30 ribu koin pembantaian naga, dapat membuat naga pingsan di bawah peringkat ke-7. Setelah melihat begitu banyak produk, sepertinya hanya ini yang bisa membantunya. Namun, obat naga mempesona tidak hanya mahal, tetapi juga dalam jumlah kecil. Jika dibuang ke danau, mungkin tidak akan menimbulkan cipratan air. Dan kamu mengatakan bahwa mall pembantaian nagamu memiliki segalanya. Menurutku kamu hanya sesumbar. Ningki mengutuk sistem dengan ketidakpuasan. Tentu saja, sistem tidak tahu bagaimana membantahnya. Tiba-tiba, Ningki melihat pilihan untuk produk teknologi modern. Sejak mall pembantaian naga didirikan, dia tidak pernah memasukkan opsi ini. Pertama, karena pilihannya sangat tertinggal, dan kedua, dia tidak pernah memikirkannya. Ya, aku akan membeli beberapa torpedo dan meledakkannya. Ningki tertawa dan mengklik opsi tersebut. Saat ini, notifikasi sistem berbunyi. Tuan rumah memasuki opsi tanpa kompatibilitas dengan benua draconik. Harga semua barang di dalamnya akan naik 20 kali lipat, harga akan turun jika kompatibilitas meningkat. Sial, ada hal seperti itu. Ekspresi Ningki berubah jelek saat mendengar itu. Kemudian, dia mengklik opsi senjata modern dan menemukan torpedo. Dia menemukan bahwa torpedo termurah dijual masing-masing seharga 3.000 koin pembantaian naga. Dibagi 20, harga aslinya adalah 150 koin pembantaian naga. Dengan harga ini, jika dia tidak bisa meledakkan 3 atau 4 naga gelombang biru sekaligus, dia akan kehilangan uang. Ini tidak akan berhasil. Ningki menghela nafas. Lalu, ia melirik bom nuklir yang berkekuatan 500 ton. Harganya 500 juta koin pembantaian naga. Dengan harga seperti itu, bahkan jika Ningki membunuh monster selama 100 tahun, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Selain bom nuklir, bahkan ada benda-benda yang melampaui teknologi bumi, seperti senjata laser, pesawat luar angkasa, meriam gama, dan lain sebagainya. Semuanya sangat mahal. Bahkan jika dibagi 20, itu tetap bukan sesuatu yang mampu dilakukan Ningki. Haruskah aku menyerah pada kumpulan koin pembantaian naga ini? Ningki melirik ke arah danau, ragu-ragu. Jika mereka meninggalkan danau, kekuatan tempur mereka mungkin akan kurang dari 10%. Saat itu, belum lagi 300 ribu HP, aku bahkan bisa makan 3 juta. Sayangnya. Memikirkan hal ini, mata Ningki tiba-tiba berbinar. Selama aku memompa airnya hingga kering, itu akan baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Ningki segera mengklik pilihan kebutuhan sehari-hari. Tak lama kemudian, ia menemukan pompa air kategori umum. Dari pompa air tingkat terendah hingga tingkat tertinggi pompa air tertinggi semesta, ada segalanya yang dapat dipikirkan orang. Apalagi harganya pun tidak semahal senjatanya. Di antaranya, pompa air tingkat rendah yang mengandalkan listrik. Ningki tidak bisa berbuat apa-apa tanpa listrik. Namun, ada beberapa pompa air yang melampaui batas teknologi bumi. Mereka mengandung energi nuklir kecil dan juga bisa menyerap energi matahari. Dengan kekuatan ratusan juta, belum lagi sebuah danau, mungkin tidak akan menjadi masalah untuk mengeringkan seluruh sungai yang sedi bumi. Pompa air seperti itu sudah merupakan produk fiksi ilmiah. Pompa air universe supreme tipe 1, dengan harga 7.000 koin pembantaian naga. Dengan energi nuklir dan energi matahari sendiri, bisa digunakan selama 100 tahun. Itu milikmu. Ningki mengertakan gigi dan membelinya. Setelah sistem mengurangi 7.000 koin pembantaian naga, sebuah kubus seukuran kubus rubik muncul di telapak tangannya. Ternyata itu pompa air yang sangat kecil. Setelah membelinya, pikiran Ningki juga dipenuhi dengan wawasan tentang penggunaan pompa air. Kubus kecil ini tidak boleh dianggap remeh. Ia sebenarnya memiliki teknologi kompresi ruang di tubuhnya. Air yang dipompa keluar tidak dialirkan ke dalamnya, melainkan langsung dikompres ke dalam tubuhnya. Kemudian, pemilik dapat memilih di mana akan membuangnya. Fungsinya terlalu kuat. Barang bagus. Ningki telah memikirkan beberapa kegunaan aneh yang dapat mencapai hasil luar biasa. Namun, untuk saat ini, dia harus mengeringkan danau di depannya terlebih dahulu. Ningki menekan tombol tersembunyi lalu melemparkan pompa air ke dalam danau. Pompa air perlahan tenggelam. Beberapa naga gelombang biru yang lewat melihatnya dengan rasa ingin tahu dan menggunakan cakar mereka untuk mengujinya. Setelah mengetahui bahwa pompa air tersebut hanyalah benda mati seperti batu, mereka benar-benar kehilangan minat dan membiarkan pompa air tersebut tenggelam ke dasar danau sedalam 50 hingga 60 meter. Setelah sampai di dasar, tiba-tiba pompa air menjadi seperti trafo. Banyak kubus kecil padat yang menonjol dari tubuhnya. Kubus-kubus ini terus berubah. Setelah beberapa detik, pompa air berubah dari persegi menjadi seperti laba-laba mekanis. Delapan cakarnya tertancap dalam ketanah di dasar danau. Kemudian, di tengah tubuhnya, lubang hitam seukuran kepalan tangan perlahan muncul. Detik berikutnya, kekuatan hisap yang kuat datang dari lubang hitam dan menelan air danau dengan kecepatan gila. Pada saat yang sama, bila kemajuan muncul di badan pompa air. Satu persen. Dua persen. Nilai ini mewakili kapasitas ruang terkompresi di tubuhnya. 142. Kesuksesan. Di danau, Raja Naga Gelombang Biru adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berenang ke sana kemari dengan kesal, mencoba mencari tahu penyebabnya, tetapi tidak berhasil. Naga Gelombang Biru yang tersisa secara bertahap mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Danau yang mereka andalkan untuk bertahan hidup telah menghilang. Mengaum. Raja Naga Gelombang Biru meraum marah. Ketinggian air turun lebih dari 20 meter. Tubuhnya yang besar tidak bisa lagi disembunyikan, dan kepalanya sudah keluar dari air. Naga Gelombang Biru lainnya telah berkumpul di cekungan di dasar danau. Hanya saja air danaunya cukup. Lambat laun, air di danau pun tersedot hingga kering. Seluruh danau tampak seperti kawah yang tertinggal setelah meteorit menabraknya. Makhluk air lainnya di danau semuanya terpapar ke udara. Pada saat ini, pompa universe card supreme I sekali lagi berubah menjadi sebuah kubus, dengan polosnya tetap berada di kerikil di dasar danau. Raja Naga Gelombang Biru tidak mengetahui bahwa dialah pelakunya. Bila kemajuan di tubuhnya menunjukkan bahwa itu sudah tepat. Jika danau itu lebih besar, mungkin tidak bisa mengalirkannya. Wow, wow, wow. Naga Gelombang Biru menjerit sedih. Beberapa binatang iblis yang penasaran juga menyadari perubahan di sini. Mereka semua berlari ke danau dan melihat ke tengah. Ketika mereka menemukan bahwa air danau telah hilang semuanya, jejak keterkejutan muncul di mata mereka. Beberapa binatang iblis yang lebih cerdas memandang Naga Gelombang Biru dengan sombong. Tanpa air, mereka seperti kehilangan kaki. Kekuatan mereka akan turun 70 persen hingga 80 persen. Saatnya telah tiba. Ningki memanggil Ungu Kecil, naik ke langit, dan terbang di atas Raja Naga Gelombang Biru. Ketika Raja Naga Gelombang Biru melihat Ningki, dia meraum marah. Dia membuka mulutnya, dan tiba-tiba bola air biru muncul, melesat ke arah Ungu Kecil dengan hembusan udara. Ungu Kecil menghindar, dan bola air itu nyaris tidak menyentuh sayapnya. Pada saat ini, seekor binatang iblis burung yang malang sedang terbang di langit. Setelah terkena bola air, tubuhnya terkoyak, dan hanya beberapa bulu yang melayang dengan sedih. Melihat serangannya meleset, Raja Naga Gelombang Biru meludahkan bola air lagi. Bawahannya, Naga Gelombang Biru, juga menggunakan bola air yang lebih kecil untuk menyerang Ungu Kecil dan Ningki. Sosok Ungu Kecil berkedip-kedip dengan gesit di susunan bola air, mendekati Raja Naga Gelombang Biru dengan kecepatan konstan. Setiap saat, ia bisa menghindari serangan bola air. Ningki menemukan bahwa beberapa Naga Gelombang Biru tidak bisa lagi memuntahkan bola air setelah meluncurkan lebih dari selusin bola air. Pelindung kulit di permukaan tubuhnya bahkan menunjukkan tanda-tanda mengering dan retak. Menilai dari hal ini, meskipun Raja Naga Gelombang Biru lebih kuat dari mereka, dia seharusnya tidak bisa bertahan lama. Melihat serangan itu tidak efektif, Raja Naga Gelombang Biru sekali lagi memimpin ratusan Naga Gelombang Biru mengeluarkan suara menyihir yang sama dari sebelumnya. Binatang iblis di dekatnya langsung kehilangan kesadarannya dan melompat ke dalam danau. Mereka digigit sampai mati dan ditelan oleh Naga Gelombang Biru. Namun, Ningki dan Little Purple bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di punggung Little Purple dan tubuh Ningki, ada silenstalismen yang dibeli dari Dragon's Layar Mall. Masing-masing berharga seratus koin pembunuh naga. Ayo kita bunuh bosnya dulu. Naga Gelombang Biru lainnya akan mudah. Ningki dan Little Purple akhirnya mendekati Raja Naga Gelombang Biru. Kemudian Ningki melompat dari punggung ungu kecil dan mendarat di punggung Raja Naga Gelombang Biru. Little Purple mengganggu Raja Naga Gelombang Biru dari samping, menghalangi Raja Naga Gelombang Biru dan menciptakan peluang bagi Ningki untuk membunuh. Raja Naga Ombak Biru seharusnya menjadi penguasa air, tapi sekarang ia seperti seekor naga di perairan dangkal yang dipermainkan oleh udang. Tidak hanya ia tidak mampu melawan Little Purple, tapi Ningki juga menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong banyak luka di tubuhnya. Pukulan Kritis Pukulan Kritis Pukulan Kritis Ningki menebas lehernya tiga kali berturut-turut, dan setiap tebasan merupakan pukulan kritis. Raja Naga Gelombang Biru menjerit dan memutar tubuhnya, mencoba melepaskan Ningki dari tubuhnya. Naga Gelombang Biru lainnya juga mengayunkan cakarnya ke arah Ningki di bawah komando pemimpin mereka. Namun, Ningki memiliki lebih banyak HP dan melakukan beberapa gerakan berbahaya. Dia menolak untuk turun dan berpegangan pada Raja Naga Gelombang Biru. 800 ribu HP terus-menerus dihantam oleh Ningki hingga hanya tersisa 30 ribu HP. Saat ini, Raja Naga Gelombang Biru sudah berada di ambang kematian. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga seolah sedang sekarat. Setelah tebasan Ningki, ia akhirnya menutup matanya dengan enggan. Hidupnya berhenti pada saat ini selamanya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh monster bos peringkat 4, Naga Gelombang Biru. Memperoleh 90 ribu EXP. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 200 koin pembunuh naga. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh paket hadiah taruhan. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Hanya 200 koin pembunuh naga, hanya cukup untuk jimat peredam. Ningki memutar matanya. Dia tidak menyangka Raja Naga Gelombang Biru akan memberikan begitu sedikit koin pembunuh naga. Tampaknya kemurnian garis keturunan naga di sukunya tidak tinggi. Setelah Naga Gelombang Biru lainnya menyadari bahwa pemimpin mereka telah mati, mereka menyerang Ningki dengan sedih dan marah. Meskipun mereka adalah monster peringkat 4 bawah, kekuatan mereka hanya tersisa 30 persen hingga 40 persen. Ningki bisa membunuh mereka dengan mudah. Satu-satunya masalah adalah HP mereka terlalu tinggi, dan Ningki tidak bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh monster peringkat bawah 4, Naga Gelombang Biru. Memperoleh 15 ribu EXP. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 100 koin pembunuh naga. Haha, tidak buruk. Koin pembunuh naga yang diberikan oleh Raja Naga Gelombang Biru mengecewakannya, tetapi Naga Gelombang Biru biasa ini memberinya 100 koin pembunuh naga. Ningki sudah memperkirakan ada sekitar 500 naga gelombang biru di sini. Itu tadi 50 ribu koin pembunuh naga. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian sepihak. Ningki membunuh selama 7 hari 7 malam penuh. Jika dia tidak membuka paket hadiah taruhan saat membunuh, akan ada lebih banyak lagi mayat di sini. Meski begitu, telaga yang semula kering kini menjadi telaga penuh darah. Darah menutupi lutut Ningki, dan bau darah menyebabkan monster yang tak terhitung jumlahnya duduk di tepi danau, siap untuk berpesta. Mereka tidak berani bergerak karena kehadiran Ningki. Selama Ningki pergi, mayat naga gelombang biru ini akan dilahap hingga tidak ada tulang yang tersisa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai level keempat dari pedang 5 harimau yang mendobrak gerbang. Notifikasi sistem berbunyi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menelan naga karma api dan maju. Anda sekarang berada di peringkat ke-96 pada peringkat api luar biasa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke api karma pemakan naga. Anda sekarang berada di peringkat ke-95 pada peringkat api luar biasa. Setelah melahap begitu banyak naga gelombang biru, api karma pemakan naga telah meningkat dua kali, dan kekuatannya hampir tiga kali lipat. 143. Luar biasa, hahaha. Ningki, berlumuran darah, tertawa keras di tubuh Little Purple. Kali ini, dia membunuh total 538 naga gelombang biru dan raja naga gelombang biru, menghasilkan total 54 ribu koin pembunuh naga dan lebih dari 60 paket hadiah perjudian. Dikurangi 7 ribu yang dihabiskan untuk pompa air dan 200 yang dihabiskan untuk sound muting talismen, dia mendapatkan total 46.800 koin pembunuh naga. Selain itu, dia juga mendapatkan banyak pengalaman. Pembawa acara, Ningki. Level, Puncak dosi agung. EXP, 500 ribu per 500 ribu, pengalaman tersimpan, 5.800.000. Metode budidaya, seni perajna gajah naga level 4, 80 per 100 ribu. Keterampilan bela diri, telapak tangan penakluk naga level 4, 21.500 per 100 ribu. Pisau pemecah harimau 5 tingkat mistik tingkat 4, 78 per 100 ribu. Poin kesehatan, 113450. Alkimia, alkemis tahap keempat. Kemahiran, 45 ribu per 1 juta. Koin pembunuh naga, 91.500. Masih banyak pil dan senjata dari paket hadiah perjudian di dalam tas luar angkasa. Masih ada 3 paket hadiah perjudian di sistem yang belum dibuka. Dapat dikatakan bahwa Ningki telah mendapatkan banyak uang kali ini. Ningki menemukan tempat yang aman dan membuka 3 paket hadiah terakhir. Dua yang pertama bukanlah sesuatu yang luar biasa. Opsi yang muncul pada dasarnya adalah senjata do kelas rendah hingga menengah mistik atau bahkan lebih rendah. Ningki menerima tombak panjang kelas menengah mistik dan pesan, terima kasih telah berpartisipasi. Paket hadiah perjudian ketiga berisi item senilai 500 koin pembunuh naga. Meriam naga abu-abu. Ningki tidak menyangka akan melihatnya lagi secepat ini. Naga angin hitam telah menjatuhkan benda ini sebelumnya, namun Ningki telah mendapatkan pil pemberi roh tahap ketiga. Naga gelombang biru tingkat rendah dapat melepaskan meriam naga abu-abu yang setara dengan setidaknya Raja Do Bintang 6. Aku hanya bisa mengatakan bahwa keberuntunganku terlalu bagus. Ningki segera membuka paket hadiah perjudian. Di bawah tatapannya yang penuh harap, penunjuknya berhenti di meriam naga abu-abu. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan meriam naga abu-abu. Notifikasi sistem berbunyi. Detik berikutnya, Ningki mengeluarkan meriam naga abu-abu dari tas spasialnya. Meriam ini tingginya lebih dari 3 meter, setebal ember air, dan beratnya lebih dari 10 ribu pon. Jika bukan karena kekuatan Ningki yang menakutkan, dia pasti sudah terjepit di bawahnya. Ningki memasukkannya jauh ke dalam tanah dan mulai mengamati garis-garis pada meriam naga abu-abu. Garis-garis ini seperti sirkuit logam pada chip di bumi. Hanya pandai besi yang mengetahui prinsip di balik pola ini. Ningki hanya tahu bahwa mereka dapat digunakan untuk membawa doki dan akhirnya mengubahnya menjadi serangan yang dahsyat. Pola berurat pada senjata do biasa semuanya tersembunyi. Mungkin karena meriam naga abu-abu terlalu besar. Apalagi kekuatannya juga sangat besar. Namun, itu jelas bukan senjata do kelas D. Dengan demikian, pola uratnya terlihat jelas. Di bagian atas meriam naga abu-abu ada naga abu-abu yang berjongkok di atas pilar. Sayapnya tidak terbentang tetapi menutupi seluruh tubuhnya seolah sedang bertahan melawan sesuatu. Hanya mulutnya yang terbuka lebar. Bagian dalamnya gelap gulita seperti jurang maut. Setelah Ningki menyempurnakannya, dia mencoba memasukkan doki pembunuh naga. Doki perak mengikuti pola urat pada meriam naga abu-abu dan perlahan menyebar ke atas. Akhirnya, ia berkumpul di kaki meriam naga abu-abu dan perlahan menutupi seluruh tubuhnya. Ketika mencapai mulutnya, Ningki melihat bola meriam perak muncul di mulutnya. Ledakan. Bola meriam itu terbang keluar dan langsung menghancurkan belasan pohon besar, meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Itu memang setara dengan serangan dari Raja Do. Ningki ingin menggunakannya lagi, tetapi sistem mengirimkan pemberitahuan. Meriam naga abu-abu sedang dalam masa cooldown. Waktu cooldown, 30 detik. Meriam naga abu-abu ini hanya bisa digunakan untuk mempertahankan rumah. Meski sangat kuat, namun sangat merepotkan. Setelah Ningki membuat keputusan, dia menyingkirkan meriam naga abu-abu. Xiaojin, cepat cium baunya. Di mana naganya? Ningki tersenyum setelah memberi Xiaojin pil pemelihara roh. Xiaojin naik ke atas kepala Ningki dan menggunakan salah satu cakarnya untuk menutupi kepalanya, menutupi matanya dari sinar matahari. Kemudian, ia melihat sekeliling. Hidungnya bergetar dengan frekuensi yang sulit dilihat oleh orang biasa. Setelah beberapa saat, ia mencicit dan menunjuk ke arah jam 3 Ningki. Ayo pergi. Dalam jangka waktu berikutnya, ada rumor di wilayah Laut Pegunungan. Dikatakan bahwa pembunuh naga tertentu diam-diam memasuki wilayah Laut Pegunungan dan membunuh banyak naga. Pertempuran paling terkenal adalah yang terjadi di Danau Naga Tersembunyi. Air di seluruh Danau Naga Tersembunyi telah dikosongkan dengan cara yang tidak diketahui, dan naga gelombang biru yang tidak memiliki air semuanya dibantai. Mayat yang tersisa juga dimakan oleh binatang iblis di dekatnya. Jika bukan karena tanah di dasar Danau telah berubah warna menjadi coklat kemerahan, tidak ada yang akan tahu bahwa telah terjadi pertempuran hebat di sini. Dikatakan bahwa tim patroli Raja Naga Iblis telah dimobilisasi. Empat naga raksasa peringkat enam memimpin bawahannya ke arah yang berbeda untuk mencari. Mereka bahkan sengaja memasang beberapa jebakan untuk memikat pembunuh naga iblis. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan jejak pembunuh naga. Di hutan yang sunyi, sekelompok naga raksasa tiba-tiba terbang. Pemimpinnya adalah makhluk menakutkan yang panjangnya lebih dari 200 kaki dan lebar sayap lebih dari 500 kaki. Di depannya, Little Purple berukuran sekecil semut. Di belakangnya, ada beberapa naga raksasa yang lebih kecil. Kemanapun mereka lewat, semua monster dan manusia gemetar ketakutan. Ketika sebuah desa melihat mereka terbang di atas desanya, semua orang berlutut ketakutan dan berdoa dalam hati. Ningki bersembunyi di kegelapan dan melihat pemandangan ini. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Bahkan naga raksasa peringkat enam telah dimobilisasi. Sebaiknya aku berperilaku baik. Bagaimanapun, aku sudah mengumpulkan cukup banyak upeti. Aku akan menyelesaikan misi kemajuan terlebih dahulu sebelum mengumpulkan koin pembunuh naga. Selama waktu ini, Ningki membunuh empat naga raksasa lainnya. Adapun yang keempat, karena berhubungan dengan Raja Naga Iblis, ia mengirimkan sinyal bahaya yang ditemukan oleh bawahan Raja Naga Iblis. Pada awalnya, Ningki hampir jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh bawahan Raja Naga Iblis. Signal Little Gold mencium banyak naga dan memperingatkan Ningki, itulah sebabnya dia tidak tertangkap. Setelah bekerja keras sekian lama, keempat naga raksasa itu hanya memberiku dua ribu koin pembunuh naga. Jika aku ingin kaya, aku harus menemukan monster seperti naga gelombang biru. Kelompok dan lebih mudah dibunuh. Ningki berpikir dalam hati sambil terbang ke arah desa Serigala Abu-Abu. Beberapa hari kemudian, dia kembali ke desa Serigala Abu-Abu. Ketika penduduk desa melihat Ningki kembali, mereka akhirnya menghela nafas lega. Banyak dari mereka takut Ningki akan pergi dan tidak pernah kembali. Jika itu terjadi, hari-hari baik mereka akan berakhir. Ketika dia kembali ke desa Serigala Abu-Abu, Ningki memasuki perbendaharaan. Dia mengeluarkan semua barang dari tas spasialnya dan memilahnya. Pertama, dia mengatur ramuan roh yang dia rampas dari desa Serigala Putih, naga api merah, dan gua naga raksasa lainnya yang telah dia bunuh. Setelah setengah hari, dia memilah lebih dari 700 set ramuan roh yang dapat digunakan untuk memurnikan pil budidaya roh tingkat kuning bermutu tinggi. Huh, aku sangat lelah. Lebih mudah mendapatkannya dari Luliu. 144. Setelah itu, Ningki mulai mengatur sisa sumber daya. 368 senjata doh tingkat mistik rendah. 70 senjata mistik kelas menengah. 30 senjata mistik tingkat tinggi. 6 senjata mistik kelas atas. Berbagai jenis pil. Tanduk banteng yang mengamuk. Permata. Aku akan meninggalkan 5 senjata mistik kelas atas dan menawarkan sisanya sebagai penghormatan. Aku harusnya bisa masuk 10 besar dan bertemu dengan Raja Naga Iblis. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Agar amannya, aku akan membuat pil pemelihara jiwa tingkat kuning bermutu tinggi terlebih dahulu. Pada awalnya, Ningki gagal puluhan kali. Akhirnya, dia berhasil meramu pil peningkat roh kelas kuning bermutu tinggi yang pertama. Kemudian, dengan mempertahankan tingkat keberhasilan 100 persen, dia memurnikan 5 pil setiap jam. Setelah 6 hari, dia menyempurnakan semua ramuan roh menjadi pil peningkat roh kelas kuning bermutu tinggi. Totalnya 680 pil. Setiap pil pemeliharaan roh tingkat kuning bermutu tinggi dapat meningkatkan kemahirannya sebesar 9 poin, memberinya lebih dari 6000 poin kemahiran. Pada saat itu, auman naga raksasa tiba-tiba terdengar dari luar. Ningki keluar dari perbendaharaan dan melihat naga peringkat 6 memimpin sekelompok naga peringkat 5 terbang di atas desa Grey Wolf. Fang Guhang dan yang lainnya terpaksa berlutut di tanah karena kekuatan naga, semuanya gemetar. Kill Dragon tingkat 6, naga inferior, HP 1 juta 200 ribu. Naga Pelangi, naga menengah tingkat 5, HP 210 ribu. Naga Rawa Racun, naga bermutu tinggi, 160 ribu HP. Naga Pengejar Matahari, Boss naga tingkat 5, HP 280 ribu. Di mana kepala desamu? Naga Bukit bertanya perlahan. Mata naganya yang dingin menyapu semut di bawah, tanpa sedikitpun emosi. Ningki dengan cepat melangkah maju dan berkata, Tuan, saya adalah kepala desa-desa Serigala Abu-Abu. Anda, uncak dadosi. Naga Bukit memandang Ningki dengan curiga. Ningki berkata sambil tersenyum, Ya, ini aku. Apakah kamu tahu kemana perginya api merah? Naga Bukit bertanya dengan dingin. Ketika Fang Guhang dan yang lainnya mendengar ini, mereka melihat ke tanah dengan mata terkejut. Mereka tidak menyangka akan ditemukan secepat itu. Jika mereka tidak berhati-hati, seluruh desa Serigala Abu-Abu akan musnah hari ini. Tuan Cian, aku tidak tahu. Tuan tidak akan memberitahu kami kemana tujuannya. Ningki bingung. Apakah kamu melihat seseorang yang mencurigakan akhir-akhir ini? Naga Bukit bertanya. Ningki menggelengkan kepalanya. Pak, menurut saya dia sangat mencurigakan. Saya pernah ke desa Grey Wolf ini sebelumnya. Desa itu tidak sebesar ini, juga tidak memiliki banyak orang. Tembok di luar jelas baru dibangun. Kata Naga Venomarch. Mendengar ini, mata Hilwim menjadi sangat dingin, dan aura pembunuh yang hampir terwujud menyebar di udara, membuat orang sulit bernapas. Ningki buru-buru menjawab, untuk memberi penghormatan kepada Raja Naga Iblis, saya menjara beberapa orang dan membawa mereka kembali. Saya yakin kali ini, desa Serigala Abu-Abu kita akan bisa masuk 10 besar daftar upeti. 10 teratas. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Ningki, perhatian semua orang, termasuk Naga Venomarch, terfokus pada, upeti, yang dia sebutkan. Ekspresi mengejek muncul di wajah Venomarch Dragon. 10 besar daftar upeti. Tahukah Anda desa mana saja yang masuk dalam 10 besar daftar upeti? Naga Venomarch terkekeh. Pak, dia hanya seekor semut. Bagaimana dia bisa tahu? Ningki mengungkapkan ekspresi bermasalah. Ah, kalau begitu, bukankah itu berarti aku tidak akan bisa bertemu dengan Raja Naga Iblis yang dihormati? Laporkan upeti Anda, suasana hati saya sedang baik hari ini, jadi saya akan membantu Anda melihat peringkat Anda. Naga Venomarch mendengus dan berkata, wajah Ningki berseri-seri karena gembira. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Hentikan omong kosongmu. Cepatlah. Kata Naga Venomarch dengan dingin. Iya, ada sekitar 368 senjata mistik tingkat rendah, 70 senjata mistik tingkat menengah, 30 senjata mistik tingkat tinggi, 1 senjata mistik tingkat atas, berbagai ramuan, tanduk banteng, permata. Ketika Naga Venomarch mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ia memandang Ningki dan berkata, saya tidak menyangka desa kecil seperti milik Anda memiliki begitu banyak senjata mistik. Saya khawatir Anda telah menjarah lebih dari satu tempat. Ningki tersenyum rendah hati. Kamu merayuku. Sayangnya, item-item ini hanya bisa masuk peringkat 30 besar. Mereka tidak akan masuk 10 besar. Jangan pernah berpikir untuk bertemu dengan Raja Naga Iblis. Naga Venomarch mengejek. Ningki berkata, Tuhan, masih ada lagi. 500 pil pemelihara jiwa tingkat kuning bermutu tinggi. Apa? Pil pemelihara jiwa tingkat kuning bermutu tinggi. Untuk pertama kalinya, wajah Venomarch Dragon berubah serius. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Anda harus tahu bahwa mereka yang berbohong kepada saya telah memasuki perut saya. Itu benar sekali, Tuanku. Ningki mengangguk. Dia bahkan mengeluarkan pil pemeliharaan roh kelas kuning kelas atas sebagai bukti. Naga Venomarch melihat Naga Venomarch. Ia mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah. Ia mengambil pil pemeliharaan roh dari tangan Ningki dan kembali ke sisi Naga Venomarch. Setelah memverifikasi bahwa itu memang pil pemeliharaan roh kelas kuning kelas atas, Naga Venomarch tersenyum puas. Jika kamu benar-benar memiliki 500 pil pemeliharaan roh kelas kuning kelas atas, maka kamu masih memiliki harapan untuk masuk 10 besar. Lumayan, lumayan. Meskipun pil pemeliharaan roh ini tidak terlalu efektif untuk naga dewasa, pil ini merupakan pil ajaib untuk naga yang baru lahir. Mereka dapat membantu mereka tumbuh dengan cepat. Fisik klan naga berbeda dari binatang iblis biasa. Jumlah pil budidaya spiritual yang dibutuhkan untuk mencapai usia dewasa lebih dari 10 kali lipat dari binatang iblis pada level yang sama. Oleh karena itu, di dunia klan naga, pil budidaya spiritual juga merupakan sumber daya yang langka bagi mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka sombong dan sulit diatur, mereka masih tahu sopan santun ketika berhubungan dengan alkemis. Hei, nak, apakah kamu punya pil pemelihara roh lagi? Naga Venomarch tiba-tiba berteriak. Ningki melihat ekspresi Venomarch Dragon dan segera tersenyum. Ya, benar. Saya punya tambahan 50 pil pemelihara roh kelas kuning tingkat atas. Mohon terima, Tuan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan 5 botol porselen. Mereka segera dibawa pergi oleh Venomarch Dragon yang tidak sabar. Setelah memeriksanya, naga Venomarch tersenyum pada Ningki. Hem, manusia sepertimu cukup menarik. Masa depanmu cerah. Aku menaruh harapan besar padamu. Saat kamu memasuki istana naga, jika ada naga yang menyulitkanmu, kamu bisa memberitahu mereka namaku. Ingat, nama saya, Heker. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama naga lainnya. Setelah lama tidak bertemu mereka, penduduk desa Serigala Abu-Abu berdiri dengan gemetar. Beberapa dari mereka bahkan mengompol. Namun, mereka tidak bisa disalahkan. Kekuatan naga dari naga peringkat enam bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Jika bukan karena ki pembunuh naga milik Ningki, dia pasti akan terpengaruh oleh kekuatan naga itu juga. Kepala desa, sepertinya kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Raja Naga Iblis. Fang Guhang berkata dengan cemas. Ada sedikit tanda-tanda menyelidik dalam kata-katanya. 145. Fang Guhang menghela nafas saat mendengar ini. Fang Guhang menghela nafas saat mendengar ini. Dia membuka mulutnya untuk membujuk Ningki agar tetap tinggal, tetapi ketika dia mengingat apa yang dikatakan Ningki di masa lalu, dia tidak sanggup mengatakan apapun. Ikut denganku. Ningki membawa Fang Guhang ke titik tertinggi desa Serigala Abu-Abu. Dari sana, dia bisa melihat seluruh desa. Setelah itu, Fang Guhang melihat Ningki melambaikan tangannya. Penglihatannya kabur, dan sebuah pilar besar muncul di depannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ketua, apa ini? Ningki langsung menghantamkan meriam naga Abu-Abu ke tanah. Setelah memperbaikinya, dia berkata kepada Fang Guhang, ini adalah alat dou. Ia tidak memiliki peringkat. Meskipun ini adalah alat dou, ini bukan jenis yang biasa kita lihat. Ini dapat dianggap sebagai perpanjangan dari alat dou. Selama Anda menyempurnakannya dan memasukkan dou ki ke dalamnya, Anda dapat menembakkan meriam pembunuh naga. Kekuatannya berada di atas dou Wang bintang 6. Di atas dou Wang bintang 6. Bukankah itu mirip dengan naga api merah di masa lalu? Fang Guhang mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jauh dari itu. Itu hanya bisa ditembakkan sekali setiap 30 nafas. Jadi, itu adalah kartu truf desa Serigala Abu-Abu. Kecuali diperlukan, tidak perlu menggunakannya. Jaga rahasia ini pada dirimu sendiri. Perlakukan itu sebagai tanda penghargaanku. Fang Guhang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Ketua. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Ketua, saya tidak tahu mengapa Anda akan menemui Raja Naga Iblis, tapi tolong jaga dirimu. Saya berharap suatu hari nanti, kita bisa bertemu lagi. Saya akan. Ningki menepuk bahu Fang Guhang dan tersenyum. Masih ada sekitar satu bulan sebelum waktu upeti. Di bawah kepemimpinan kepala suku, desa-desa yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Laut Pegunungan mengirimkan sejumlah besar upeti ke Istana Naga Raja Naga Iblis. Setiap tahun pada saat ini, banyak binatang iblis muncul dan menyerang tim transportasi ini untuk mencuri upeti. Bahkan bandit pun akan muncul. Mereka sama sekali tidak takut pada Raja Naga Iblis dan bawahannya. Mereka memegang keyakinan bahwa setiap orang akan mati sia-sia. Mereka secara khusus menyasar desa-desa yang tampaknya kaya akan kekayaan. Bandit serigala angin, semuanya, lindungi para peserta. Lawan mereka sampai mati. Tak jauh di depan, sebuah desa bertemu dengan kelompok bandit. Kepala desa Dou Ling Bintang 6 pertama kali mengungkapkan ekspresi ketakutan. Setelah itu, dia dengan marah meraum dan meminta penduduk desa untuk melindungi para peserta dan melawan para bandit dengan nyawa mereka. Namun, kelompok bandit yang mengepung mereka hanya terdiri dari tiga orang. Dari ketiga orang ini, dua adalah Dou Wang Bintang 1 sedangkan yang lainnya adalah Dou Wang Bintang 2. Kepala desa, kita tidak bisa menang. Seorang penduduk desa tersenyum pahit dan memilih untuk menyerah melawan. Bandit serigala angin hanya menginginkan uang, bukan nyawa. Oleh karena itu, mereka tidak mau mengambil risiko. Hahaha, orang bijak tunduk pada keadaan. Kita tidak akan kejam. Mari kita simpan 90% upeti dan gunakan 10% sisanya untuk membayar upeti. Pemimpin bandit serigala angin, Dou Wang Bintang 2 itu tertawa terbahak-bahak. Ini. Apa? Apakah Anda benar-benar ingin kami melakukannya? Tinggalkan 90% item di sini dan ayo pergi. Sedikit rasa sakit hati melintas di wajah kepala desa. Dia akhirnya membuat keputusan. Desanya membawa 10 gerbong untuk membayar upeti. Sekarang, tersisa sembilan. Saat ini, seekor burung besar menukik ke bawah. Burung petir ungu. Ketiga bandit serigala angin terkejut. Burung petir ungu dewasa sebanding dengan Dou Wang Bintang 4. Baru setelah burung petir ungu mendarat barulah mereka menyadari bahwa burung petir ungu ini mempunyai pemiliknya. Anda. Pemimpin bandit serigala angin bertanya dengan suara berat. Ningki tersenyum dan berkata, Saya. Aku bepergian bersamamu. Saya ingin delapan dari sembilan gerbong ini. Aku akan meninggalkan satu untukmu. Apa? Mereka bertiga kaget. Wajah mereka langsung menjadi gelap. Namun, melihat busur listrik yang tak henti-hentinya pada burung petir ungu, pemimpin bandit serigala angin membuat keputusan setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Karena itu masalahnya, kami bertiga akan menganggap diri kami tidak beruntung hari ini. Sembilan gerbong ini akan diberikan kepadamu. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin untuk berbalik dan pergi. Jejak kengganan melintas di mata dua orang yang tersisa. Namun, pemimpinnya sudah mengambil keputusan dan mereka hanya bisa menerimanya dengan tenang. Wajah kepala desa yang telah dirampok menunjukkan ekspresi sombong saat dia melihat punggung mereka bertiga. Setelah itu, dia menatap Ningki dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih banyak telah membantu desa genderang perangku memulihkan kerugiannya. Ningki mengerutkan kening, sumber daya ini diambil dari tiga bandit. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kan. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Ini. Benda-benda ini milik desa genderang perang kita. Anak muda, sebaiknya kamu mengembalikannya kepada kami. Penduduk desa Wardrum Village semuanya berdiskusi, satu demi satu. Kamu pikir aku bercanda, jika Anda tidak pergi sekarang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ekspresi Ningki menjadi dingin. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini dikembangkan dari membunuh naga. Samar-samar, ia membawa aura yang bahkan lebih mengerikan dari kekuatan naga. Penduduk desa genderang perang tiba-tiba menutup mulut mereka dan menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Kami akan pergi sekarang. Kepala desa buru-buru berkata, lalu segera pergi bersama penduduk desa. Ningki kemudian memeriksa sembilan gerbong. Ada cukup banyak ramuan roh untuk menyempurnakan pil budidaya spiritual, dan sisanya adalah senjata pertempuran dan permata. Ada sekitar 100 set ramuan roh. Meski tidak banyak, itu tetap merupakan jumlah tambahan. Selanjutnya, Ningki secara khusus mencari desa-desa yang telah dijarah. Selama dia bertemu mereka, dia akan mengadakan pertunjukan. Beberapa bandit mencoba melawan, tapi mereka semua mati di tangan Little Purple. Ketika Ningki melihat bangunan hitam besar di kejauhan, nilai upetiditas spasialnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Bangunan hitam ini berbentuk kastil besar yang membentang di beberapa gunung. Bagian luarnya bertatahkan batu kristal hitam yang menyerap sinar matahari. Kemudian, kabut akan muncul dari permukaan, menyebabkan seluruh kastil tampak kabur, seolah-olah diselimuti kabut. Batu kristal hitam adalah permata yang khusus digunakan untuk menyempurnakan senjata pertempuran. Mereka meningkatkan pertahanan, tapi siapa sangka Raja Naga Iblis akan menggunakannya sebagai ubin. Tampaknya kecintaan ras naga terhadap benda-benda berkilau telah meresap ke dalam tulang mereka. Saat ini, Ningki sudah berbaur dengan kerumunan. Di bawah pengawasan bawahan Raja Naga Iblis, dia berjalan dengan rapi menuju istana naga. Hanya dengan pandangan sekilas, Ningki menemukan bahwa setidaknya ada 10 ribu desa yang datang untuk memberi penghormatan. Kerumunan yang padat menyebabkan naga peringkat lima yang terbang di langit mengeluarkan air liur. Cek! Cek! Berapa banyak kekayaan yang Raja Naga Iblis kumpulkan selama bertahun-tahun. Jika aku memosongkan perbendaharaannya, rasanya pasti akan sangat nikmat. Ningki berpikir sambil tersenyum. Selain memiliki keinginan untuk merampok Raja Naga Iblis, Ningki juga mencoba memikirkan cara untuk mendapatkan setetes esensi darah Raja Naga Iblis. Lagipula, telur Sky Dragon kuno membutuhkan 10 naga tier 7 dengan kemurnian lebih dari 95%. 146. Semut. Pergi. Naga tingkat 6 terbang melintasi langit dan meraung ke tanah. Gelombang kejut tersebut menjatuhkan banyak orang ke tanah, menyebabkan kekacauan di kerumunan. Setelah itu, naga tipe 6 tertawa mengejek dan terbang menuju istana naga. Naga tingkat ke-6 ini berukuran sama dengan naga tingkat ke-5. Dibandingkan dengan naga bukit, rasanya seperti membandingkan seorang anak laki-laki dengan seorang ayah. Namun, levelnya sebenarnya lebih tinggi daripada Hilwim. Ashen Flame Dragon, naga tingkat menengah tingkat 6, HP 440 ribu. Itu Lord Ashen Flame, salah satu dari empat prajurit hebat di bawah Raja Naga Iblis. Sayang sekali desaku tidak berada di wilayahnya. Kalau tidak, kita tidak perlu takut pada monster-monster itu. Seseorang berkata sambil melihat sosok naga api Ashen yang menghilang. Tuan, naga tingkat berapa di wilayah Anda? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah naga pemakan emas tingkat 4. Tidak heran. Ningki memandangnya dengan penuh simpati. Dia percaya karena naga di wilayahnya bukanlah naga tingkat tinggi, maka sering diserang oleh monster. Itu sebabnya dia menghela nafas. Kamu terlihat asing. Kamu berasal dari desa mana? Orang itu bertanya. Ningki tersenyum. Oh, saya dari desa Serigala Abu-Abu. Desa Serigala Abu-Abu. Saya rasa saya pernah mendengarnya. Oh, itu adalah desa di bawah pimpinan Lord Scarlet Flame, kan? Lord Scarlet Flame adalah naga di wilayahku 70 tahun yang lalu. Orang itu terkejut. Dia memandang Ningki seolah-olah dia baru saja melihat seorang teman lama. Oh, begitu. Saudaraku, kamu berasal dari desa mana? Bagaimana aku harus memanggilmu? Ningki bertanya-tanya apakah dia harus memberitahunya tentang kematian naga api merah. Namun, jelas sekali orang tersebut memperlakukannya sebagai budak naga. Dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Saya kepala desa Ocean Blue Village, Ning Chongyi. Oh, kamu berasal dari keluarga yang sama. Nama keluargaku juga Ning. Ningki tersenyum. Ning Chongyi sangat gembira, begitu. Sepertinya kita sudah ditakdirkan. Mengapa kamu tidak datang ke desaku setelah upeti? Ningki tidak menolak atau menyetujuinya. Dia hanya tersenyum. Ya, akan ada peluang. Lihat, itu desa Tuan. Setiap saat, peserta desa mereka masuk sepuluh besar. Raja Naga Iblis secara pribadi memanggilku setiap saat. Aku sangat iri. Ning Chongyi menunjuk ke pintu di tengah kastil. Di sana, ada raksasa setinggi sepuluh kaki yang tiga hingga empat kepala lebih tinggi dari rata-rata orang. Dia memiliki senyum puas di wajahnya, dan matanya mengamati orang-orang di sekitarnya dari waktu ke waktu. Desa Tuan, Kepala Desa Tuan Cu. Pangkat, Bintang 1 Dou Huang. Metode Budidaya, Teknik Tuan Tingkat Rendah Tingkat Bumi. Keterampilan Beladiri, Sembilan Surga, Tingkat Rendah Tingkat Bumi. Poin Kesehatan, 70 ribu. He he, upeti Tuan seharusnya masuk sepuluh besar lagi, kan? Beberapa bawahan Raja Naga Iblis, yang berdiri di samping Cubawang dan menunggu untuk memeriksa jumlah upeti, memperlihatkan senyuman yang menyanjung. Meskipun mereka manusia, mereka telah bekerja untuk Raja Naga Iblis selama beberapa generasi. Mereka sudah lama menganggap diri mereka sebagai setengah manusia, jadi mereka tidak mau repot-repot berbicara dengan manusia biasa. Namun dalam menghadapi Cubawang, mereka tidak berani keras kepala. Lagi pula, sepuluh desa teratas di wilayah laut pegunungan bukanlah desa-desa yang mampu mereka provokasi. Cubawang tersenyum bangga dan berkata dengan suara lantang, tentu saja. Buruan daftar, jangan lupa. Kemudian, dengan lambayan tangannya, segunung kecil perbekalan muncul di hadapannya. Cahaya harta karun yang menyilaukan dan senjata tempur spasial membuat kepala desa di dekatnya berseru kaget. Ada ratusan senjata tempur di sini. Lihat, bahkan ada pil budidaya spiritual. Cek-cek, desa Cubawang pasti punya lebih dari satu alkemis. Seperti yang diharapkan dari sepuluh desa teratas di wilayah laut pegunungan. Mereka jauh lebih murah hati daripada kita. Ning Chongyi berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu melihatnya? Ratusan pil budidaya spiritual peringkat kuning itu cukup untuk membuat naga raksasa itu memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saja aku bisa memiliki seorang alkemis juga. Setelah Ningki melihat nilai penghormatan Cubawang, dia merasa lebih percaya diri. Dia tersenyum pada Ning Chongyi dan berkata, Saudara Ning, jangan khawatir. Kamu juga akan mengalami hari seperti itu. Setiap anjing memiliki harinya masing-masing. Ning Chongyi menganggup dan berkata, Ya, saya harap begitu. Cubawang, silakan masuk. Raja Naga Iblis akan memanggilmu secara pribadi nanti. Setelah mendaftarkan upeti, anak buah Raja Naga Iblis dengan hormat mengundang Cubawang melalui gerbang di tengah kastil. Gerbang ini sepertinya dibuat khusus untuk desa-desa dengan peringkat teratas. Ningki menemukan bahwa kebanyakan orang berjalan menuju gerbang kecil di samping. Saudara Ning, saya akan pergi dan mendaftarkan pesertanya terlebih dahulu. Ningki berkata kepada Ning Chongyi lalu berjalan menuju gerbang di tengah kastil. Ning Chongyi dengan cepat melangkah maju dan menarik Ningki kembali. Apakah kamu gila? Bukan di sini untuk mendaftar. Ikuti saja aku. He he, dari mana datangnya orang udik ini? Tahukah kamu kalau gerbang ini khusus dibuat untuk 30 desa teratas? Mungkin ini pertama kalinya dia datang untuk memberi penghormatan. Bukankah Anda dan saya melakukan hal yang sama? Hahaha. Nak, ikuti di belakang temanmu dan jangan melakukan hal bodoh. Anak buah Raja Naga Iblis membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka tidak akan berbelas kasihan hanya karena kita manusia. Kamu boleh mati, tapi jangan menyakiti temanmu. Ning Chongyi dengan cepat berkata kepada orang banyak, Teman saya sudah gila. Mohon maafkan dia. Ningki berkata dengan aneh, Ya, saya tahu. Karena saya memiliki banyak upeti, Bukankah saya harus melewati gerbang itu? Lingkungan sekitar sunyi. Ning Chongyi memandang Ningki dengan curiga, Banyak upeti. Anda juga melihatnya. Apakah sebanyak Cubawang? Ningki memikirkannya. Ketika orang banyak melihat ini, Mereka menunjukkan sedikit ejekan di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, Ningki berusaha menyelamatkan mukanya. Bagaimana bisa orang tak dikenal menawarkan Lebih banyak persembahan daripada Tuan Cu? Ya, seharusnya lebih dari Cubawang. Ningki menganggup dengan tegas. Ning Chongyi terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Anak buah Raja Naga Iblis tidak sedang melihat mereka. Dia menghela nafas lega dan menarik Ningki lebih dekat, Berbisik, Jangan bicara omong kosong. Kamu mungkin kehilangan nyawamu. Jika anak buah Raja Naga Iblis mendengarmu Dan memberitahu Raja Naga Iblis bahwa kamu berbohong, Kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jaga mulut temanmu. Ini bukan tempatnya untuk menyombongkan diri. Itu benar. Dia mencoba menyelamatkan mukanya. Hei, hei, apa yang kamu perdebatkan? Naga tingkat kelima turun dari langit Dan memandang kerumunan dengan dingin. Ah, Tuan Rawa. Kerumunan itu membungkuk hormat. Bukankah Naga Raksasa bersisik coklat tua ini Adalah bawahan Naga Bukit, Naga Rawa beracun yang pernah ditemui Linli Di desa Serigala Abu-Abu. Ia segera melihat Ningki dan tersenyum, Oh, itu kamu. Anda membawa upeti. Buruan daftar. Apakah kamu tidak ingin melihat Raja Naga Iblis? 147. Ning Chongyi bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat ini, dia sama-sama menyadari bahwa saudara laki-lakinya yang mengobrol dengan gembira dengannya mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Ningki tersenyum dan berkata, Ya, Tuan Kuat Mire. Kemudian, di hadapan orang-orang yang telah mengejeknya sebelumnya, dia berjalan menuju gerbang utama kastil dan berkata, Saya ingin mendaftarkan persembahan. Ketika para manusia naga palsu ini melihat bahwa Ningki mengenal naga rawa beracun, sikap mereka terhadap Ningki sangat ramah, sama seperti cara mereka memperlakukan Tuan Chu. Ningki melambaikan tangannya, dan peralatan tempur, ramuan, dan perhiasan muncul di depannya. Segera, mereka menumpuk di sebuah bukit kecil, dan jumlahnya bahkan lebih banyak daripada Tuan Chu. Terlebih lagi, nilai rata-rata senjata dou cukup tinggi. Semua orang terpesona, terutama Ning Chongyi. Mulutnya terbuka lebar dan dia sangat terkejut. Mata naga rawa beracun berbinar. Ini bahkan lebih banyak dari upeti yang kamu laporkan terakhir kali. Dari mana kamu mendapatkannya dalam waktu sesingkat itu? Ningki tersenyum dan berkata, Tuan Kuakmire, saya mencurinya. Naga rawa beracun tertegun sejenak. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, enak, pantas saja Lord Hill sangat menghargaimu. Masa depanmu cerah. Bahkan Tuan Sankiyu sangat menghargainya. Siapa si orang ini? Mendengar kata, bukit, semua orang menjadi heboh. Hill juga merupakan salah satu dari empat dewa penjaga agung Raja Naga Iblis. Meskipun kekuatannya berada di peringkat terbawah, dia adalah naga raksasa peringkat enam yang paling banyak dilihat semua orang. Tubuhnya yang sangat besar dan menakutkan meninggalkan kesan mendalam di hati setiap orang. Mereka bahkan mengabaikan fakta bahwa dia adalah yang terlemah dari empat dewa penjaga agung. Saat manusia naga palsu itu mendaftarkan Ningki, ia mengobrol dengannya dengan cara yang menyenangkan. Pada akhirnya, ketika Ningki mengeluarkan lima ratus pil pembina roh bermutu tinggi berwarna kuning, bahkan mata naga beracun rawa pun memancarkan sedikit keserakahan. Namun, itu disembunyikan dengan cerdik, dan hampir tidak ada yang menyadarinya. Lima ratus pil peningkatan spiritual tingkat tinggi, mungkinkah saudara Ning adalah seorang alkemis? Ning Chongyi menatap kosong ke arah Ningki. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan dia sejenak bingung. Tidak, itu saja. Ningki merentangkan tangannya ke arah bawahan Raja Naga Iblis. Oh, satu pertanyaan lagi, desa yang kamu daftarkan adalah Desa Serigala Abu-Abu Desa G. Grey Wolf Apakah ada masalah? Tidak, hanya saja ada banyak desa dengan nama yang sama. Saya sarankan yang mulia memilih nama desa yang unik. Tentu saja tidak akan mempengaruhi apapun. Ningki tersenyum dan tidak bermaksud mengoreksinya. Ningki tersenyum dan tidak bermaksud mengoreksinya. Ikutlah denganku, aku juga akan masuk. Tuan Ning, saya. Terima kasih, Tuan Kuak Mire. Ning Sembilan Naga Setelah dia mengikuti naga beracun rawa ke dalam kastil, orang-orang yang mengejek Ningki sebelumnya saling memandang. Masih ada keterkejutan di mata mereka. Hei, siapa temanmu? Chong, dengan Chen Ki. Ning Chongyi terdiam sesaat, lalu senyuman muncul di wajahnya, itu saudaraku, dia memiliki nama keluarga yang sama denganku, Ning. R. Kamu, Ning Chongyi memandang orang itu dengan bingung. Terakhir kali kita memberikan penghormatan, Anda dan saya melakukan hal yang sama. Kamu di depan, dan aku di belakang. Baiklah, aku ingat. Aku tidak akan melupakanmu. Aku akan mengingatnya, tidak masalah. Jika aku menjadi kaya, aku pasti tidak akan melupakanmu. Ning Chongyi menepuk dadanya. Faktanya, dia tidak yakin apakah Ningki masih akan menghubunginya setelah upeti dibayarkan. Ini adalah aula resepsi Raja Naga Iblis. Kamu bisa menunggu di sini. Sepuluh hari hingga setengah bulan, mungkin setengah tahun. Saat Raja Naga Iblis bebas, dia pasti akan memanggilmu. Sedangkan untuk makanan dan akomodasimu, akan ada jadilah orang yang menjaganya. Naga Racun Rawa membawa Ningki ke sebuah bangunan kecil di kastil. Ada banyak orang di dalam. Sepertinya Raja Naga Iblis telah mengatur banyak pelayan untuk sepuluh kepala desa teratas. Dari waktu ke waktu, akan ada pelayan cantik yang mengenakan pakaian pelayan membawa nampan perak. Mereka akan berjalan melewati Ningki dengan kaki bersilang dan satu tangan memegang ujung rok mereka saat mereka membungku kepada Naga Racun Rawa dan Ningki. Ningki merasa seperti berada di Eropa kuno. Tampaknya tempat berbeda di benua Naga memiliki budaya berbeda. Ini adalah pertama kalinya Ningki ingin melakukan perjalanan keliling benua. Terima kasih, Tuan Rawa. Saya akan masuk dan menunggu. Ningki tersenyum. Tunggu. Naga Racun Rawa menggunakan sayapnya untuk menghalangi jalan Ningki. Ia menundukkan kepalanya yang ganas hingga hanya berjarak satu kepalan tangan dari wajah Ningki. Bau busuk dari mulutnya hampir membuat Ningki pingsan. Aku banyak membantumu dan memberimu wajah di depan banyak orang. Bukankah kamu harusnya menunjukkan rasa terima kasih padaku? Naga Racun Rawa menyeringai. Ah, ini adalah kesalahanku. Ningki mengeluarkan botol porselen. Tuan Rawa, ada dua belas pil budidaya roh bermutu tinggi tingkat kuning di sini. Mohon terima. Naga Racun Rawa menelan botol itu, melihat sekeliling, dan menepuk kepala Ningki dengan sayapnya. Beritahu aku namaku jika kamu butuh sesuatu. Dengan itu, ia menjauh. Naga kecil, kamu tahu cara makan. Jika bukan karena misinya, aku akan membunuhmu. Ningki bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat punggung naga itu. Dia kemudian melangkah ke dalam gedung. Sudah ada sepuluh orang yang duduk di meja bundar besar. Tampaknya Cubawang adalah orang terakhir yang masuk sepuluh besar. Melihat Ningki muncul, semua orang pada awalnya bingung. Lalu, mereka tiba-tiba melihat ke salah satu dari mereka. Itu adalah pria pendek dengan mulut menonjol dan pipi monyet. Tingginya hanya lima kaki dan tampak berusia lima puluhan atau enam puluhan. Salah satu tangannya masih meremas dada pelayan yang berjongkok di sampingnya. Pada saat ini, dia menatap Ningki dengan mulut ternganga. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Kenapa ada yang lain? Bukankah ini berarti aku akan tersingkir? Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera menarik tangannya kembali, melompat dari kursi, dan berjalan ke arah Ningki. Dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Desa Kurcaci, Kepala Desa Lin Yuan. Level, Puncak Raja Pejuang. Teknik Seni Beladiri, Tingkat Mistik Tingkat Atas, Tiga Manifestasi Buddha. Teknik Seni Beladiri, Tingkat Mistik Tingkat Tinggi, Delapan Belas Pukulan Tirani. Poin Kesehatan, 35.000. Semua orang tersenyum dan memandang mereka berdua, terutama Tuan Chu. Dia sudah berselisih dengan Lin Yuan. Ketika dia melihat Lin Yuan mungkin tersingkir dan kehilangan segalanya, dia adalah yang paling bahagia. Ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Si pendek, kenapa kamu masih bertanya? Jelas upetimu tidak cukup dan kamu sudah tersingkir. Lin Yuan menoleh dengan tajam dan berkata, Diam, 148. Kamu tidak bisa menggunakan kekerasan di sini. Jangan lupa untuk tidak melibatkan kami. Kata Dohuang bintang dua dengan santai. Iya-iya, perhatian. Yang lain pun ikut bergema. Chu Bawang mendengus dan duduk kembali. Dia masih berkata dengan nada mengejek, Aku akan menyelesaikan masalah denganmu saat kita keluar. Posisimu sudah diganti sekarang. Kenapa kamu tidak tersesat? Masih belum diketahui apakah saya sudah diganti atau belum. Lin Yuan mendengus dan menatap Ningqi lagi, Wah, kamu hanyalah dadau si puncak. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, Keluarlah dari sini. Jika tidak, aku akan memimpin prajurit desa Kurcaci Dan meratakan desamu. Ningqi memandang Lin Yuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, Dan sedikit ejekan muncul di matanya. Baiklah, sebelum kamu ingin meratakan desa, Kamu harus bertanya pada Lord Hill terlebih dahulu. Oh, Lord Marsh lah yang membawaku masuk. Sekarang, kamu bisa memintanya, Dan jika dia tidak keberatan, Aku akan membiarkanmu meratakan desaku. Tuan Bukit Ekspresi semua orang sedikit berubah. Mata mereka menjadi serius saat melihat Ningqi. Ningqi memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini dengan kekuatannya. Mereka diam-diam menebak bahwa Ningqi dan Lord Hill memiliki rahasia yang tak terkatakan. Mungkinkah itu garis keturunan Lord Hill? Balapan setengah naga Ekspresi Lin Yuan menjadi sangat jelek. Dia berkata dengan suara rendah, Apakah kamu menggertak? Ningqi tersenyum dan berkata, Mengapa kamu tidak mencobanya? Setelah beberapa saat, Lin Yuan pergi mencari manusia naga palsu di gerbang kastil. Setelah bertanya, Dia memastikan bahwa peringkatnya memang dikeluarkan dari sepuluh besar oleh Ningqi. Bagaimana ini bisa terjadi? Berengsek. Lin Yuan mengutup dengan suara rendah. Kepala desa Lin, Orang ini mengenal Lord Marsh. Seseorang dengan baik hati mengingatkannya. Lin Yuan terkejut. Apakah yang dikatakan anak laki-laki ini benar? Jika ini benar-benar merepotkan, Dia tidak hanya kehilangan banyak uang, Dia juga menyinggung perasaannya. Adikku, bagaimana aku harus memanggilmu? Kamu berasal dari desa mana? Cubawang menunggu Lin Yuan pergi dan bertanya pada Ningqi dengan sopan. Ningqi menemukan tempat duduk dan duduk. Segera, Seorang pelayan datang ke depan dan menanyakan apa yang ingin dia makan dan minum. Setelah Ningqi dengan santai memesan beberapa hal, Dia tersenyum pada Tuan Chu dan berkata, Nama saya Ningqi, Kepala desa-desa Grey Wolf. Desa Grey Wolf, Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka berpikir bahwa karena Ningqi bisa memasuki tempat ini, Dia setidaknya akan berada di peringkat 30 teratas. Namun, Mereka belum pernah mendengar tentang desa Serigala Abu-Abu sebelumnya, Jadi kemungkinan peringkatnya melebihi ribuan. Hal ini membuat Cubawang dan yang lainnya semakin yakin bahwa Ningqi mungkin adalah seseorang yang masuk melalui koneksi. Ini membuat sikap mereka terhadap Ningqi menjadi lebih baik. Penantiannya sangat lama. Setelah lebih dari sebulan, Upacara penghormatan berakhir. Kepala desa lainnya kembali ke desa masing-masing, Tetapi Raja Naga Iblis masih belum memanggil Ningqi dan yang lainnya. Yang lain sepertinya sudah terbiasa dan menunggu dengan sabar. Masih ada empat bulan lagi. Ningqi berdiri di dekat jendela kamarnya, Mengamati situasi di luar. Mereka menunggu Raja Naga Iblis memanggil mereka, Yang setara dengan dipenjara di sini. Tanpa izin, mereka tidak diperbolehkan berjalan di sekitar kastil. Mereka hanya bisa bergerak dalam batas-batas bangunan yang diperbolehkan. Ada naga tingkat lima yang mengawasi mereka untuk mencegah mereka masuk tanpa izin. Setelah menunggu sekitar satu bulan lagi, Suatu hari, Naga Api Ashen tiba-tiba-tiba. Semut, cepat keluar. Raja Naga Iblis ingin bertemu denganmu. Naga Api Ashen tampaknya memiliki bias berbeda terhadap manusia. Meskipun mereka adalah pembayar pajak yang besar, Naga Api Ashen tidak memberi mereka muka apapun. Dia di sini semata-mata untuk misi Raja Naga Iblis. Seolah-olah dia akan tertular penyakit menular Jika terlalu lama berinteraksi dengan manusia. Naga Api Ashen memandang Ningqi dan yang lainnya dengan sangat meremehkan. Aku akhirnya akan menemui Raja Naga Iblis. Aku ingin tahu apakah ratunya akan ada di sana. Ningqi berpikir penuh harap. Adapun sikap Ashen Flamedragon, dia tidak peduli sama sekali. Yang lain tidak berani menunjukkan rasa jijik mereka terhadap Naga Api Ashen. Ekspresi mereka dipenuhi rasa takut dan gentar. Naga Api Ashen memimpin, diikuti oleh dua naga tingkat lima. Di tengah adalah Ningqi dan manusia lainnya dengan ekspresi rendah hati. Mereka perlahan berjalan melewati istana naga. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak naga yang dilihat Ningqi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dragon webs. Ada yang seukuran anak anjing, ada pula yang seukuran kuda putih kecil. Bayi naga ini memiliki pengawalnya sendiri, dan semua penjaga ini adalah naga peringkat lima dewasa. Paman Ashen Api. Ketika mereka melewati naga Api Ashen, anak naga berseru dengan sopan. Naga Api Ashen memandang mereka dengan tatapan penuh kasih sayang. N, kalian sudah dewasa lagi. Sungguh, ingatlah untuk makan lebih banyak dan menjadi dewasa lebih awal. Paman Ashen Flame akan mengajak kalian berburu. Kalian harus tahu bahwa meskipun manusia itu kotor, mereka enak. Binatang iblis lainnya bisa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Benar-benar, saya sangat ingin tumbuh dewasa sekarang. Ketika anak naga mendengar ini, mereka menatap ke arah Ningqi dan yang lainnya yang mengikuti di belakang naga Api Ashen. Beberapa ekspresi mereka sedikit berubah. Naga Api Ashen berbicara tentang rasa daging manusia di depan mereka. Meski menyebalkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan tidak berani menunjukkan kemarahannya. Kalau tidak, dengan amarah naga Api Ashen, kemungkinan besar dia akan langsung menelannya. Pangeran ke-7, Putri ke-6, Orang-orang ini adalah manusia yang memberikan penghormatan kepada Raja Naga Iblis. Kamu tidak bisa memakannya. Para penjaga dari beberapa anak naga memberi mereka pengingat. Naga Api Ashen memandang mereka dengan dingin dan mendengus, semua manusia harus menjadi makanan bagi klan naga. Ini bukan tentang apakah kita bisa memakannya atau tidak. Ini hanya tentang apakah kita mau memakannya atau tidak. Tuan Api Ashen benar. Para penjaga menganggup berulang kali. Perhatian anak naga dengan cepat beralih dari Ningki dan yang lainnya, jadi tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Di bawah pimpinan naga Api Ashen. Rombongan tiba di depan sebuah gedung besar. Bangunan ini sangat tinggi hingga mencapai awan. Hanya pintu utamanya saja yang tingginya sudah 70 hingga 80 meter. Bahkan naga Api Ashen pun seperti seekor semut di depannya. Adapun Ningki dan yang lainnya, mereka lebih seperti bakteri. Ningki menyadari bahwa ketika mereka tiba di sini, ekspresi cubawang dan yang lainnya secara bertahap menjadi lebih hormat. Postur berjalan mereka pun menjadi lebih hati-hati, seolah-olah mereka adalah perawan yang hendak menikah. Ningki tidak ingin menarik perhatian, jadi dia menyesuaikan kondisinya agar sama dengan mereka. Ditambah dengan puncak budidaya Dadosi, orang lain hanya perlu meliriknya dan tidak lagi memperhatikannya. Di dalam gedung, ada orang-orang yang mengenakan baju besi hitam di kedua sisinya. Kepala mereka ditutupi helm mirip naga. Mata mereka dipoles dengan dua potong batu permata yang tidak diketahui. Ningki melirik mereka. Sekilas atribut orang-orang ini terlihat jelas. Semuanya adalah eksistensi di tingkat Dowling. Semakin dalam mereka berjalan, semakin tinggi pula budidaya mereka. 149. Mengapa itu manusia? Ningki sedikit terkejut. Dia melirik atribut pihak lain. Tanda tanya, tanda tanya. Tingkat. Itu semua adalah tanda tanya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Suara sistem terdengar segera setelah itu, karena budidaya pihak lain jauh lebih tinggi daripada Tuan Rumah. Atribut tidak dapat ditentukan. Apakah orang ini Raja Naga Iblis? Dia sudah bisa berubah menjadi manusia. Sepertinya memang ada kesenjangan besar antara peringkat 6 dan peringkat 7. Ningki berpikir dalam hati. Salam, Tuan Raja Naga Iblis. Cubawang dan yang lainnya berlutut satu demi satu. Ningki mengikutinya dan berteriak bersama Cubawang dan yang lainnya. Jika orang ini benar-benar Raja Naga Iblis, Ningki telah membunuh putranya. Ada dendam di antara keduanya. Namun, pihak lain mungkin tidak mengetahui bahwa putranya, Naga Hantu Api Hitam, telah mati. Pemuda berbaju hitam tersenyum dan berkata, Bagus sekali. Setiap saat, saya akan memberikan sesuatu kepada 10 orang teratas. Kali ini tidak terkecuali. Berikut 10 senjata tingkat bumi tingkat rendah. Anda masing-masing dapat mengambil satu. Dengan itu, bawahannya masing-masing mengambil senjata dan berjalan di depan orang banyak. Semua orang sangat gembira. Itu sebenarnya adalah senjata tingkat bumi tingkat rendah. Nilainya hampir sama dengan barang yang mereka tawarkan sebagai upeti. Senjata tingkat rendah di bumi tidak ternilai harganya dan bukan sesuatu yang bisa dibeli hanya karena seseorang menginginkannya. Orang ini cukup murah hati. Ningki terkejut dengan kejutan yang tidak terduga ini. Kemudian, dia tanpa basa-basi melangkah maju untuk memilih senjata do tingkat bumi bawah. Semuanya adalah tipe ofensif. Hanya satu senjata do yang berupa sepasang sepatu bot. Ningki tidak tahu apa atributnya, tetapi alam bawah sadarnya mengatakan kepadanya bahwa di antara sepuluh senjata do, hanya sepasang sepatu bot ini yang berguna baginya. Oleh karena itu, Ningki segera merebutnya sebelum yang lain. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan, Gail Boots. Dengan energi bertarung yang cukup, pengguna dapat terbang sekitar 3 meter di atas tanah dengan kecepatan sekitar 100 meter per detik. Ini setara dengan sekitar 360 kilometer per jam. Dalam beberapa situasi di mana Little Purple tidak nyaman untuk muncul, ini tetap berguna. Kecepatan ini cukup untuk menghancurkan sebagian besar King Fighters. Saya hanya tidak tahu apakah itu menghabiskan banyak energi pertarungan. Ningki melepas sepatu bot di kakinya dan menggantinya dengan Gail Boots, mengaguminya dengan puas. Ketiga orang yang langkahnya terlalu lambat mengutuk dalam hati mereka dan mengalihkan perhatian mereka ke target lain. Akhirnya, setelah sepuluh orang mengambil senjata mereka, pemuda berpakaian hitam yang tampaknya adalah Raja Naga Iblis melambaikan tangannya. Naga Api Ashen segera berkata, mundur. Ekspresi Ashen Flame Dragon jelek. Dia merasa Raja Naga Iblis meletakkan kereta di depan kudanya dengan begitu murah hati kepada sekelompok manusia. Manusia dilahirkan untuk menjadi budak klan naga. Memberi penghormatan adalah tujuan lahir mereka. Mengapa mereka harus memberi imbalan? Berapa banyak pil pembangkit roh yang bisa ditukarkan dengan senjata ini? Berapa banyak anak naga yang bisa dia biarkan tumbuh? Tapi dia memberikannya begitu saja kepada semut kotor ini. Iya. Cubawang dan yang lainnya merespons. Mereka menundukkan kepala dan keluar dari aula. Saat ini, sekelompok orang masuk. Ningki mendongak dan melihat seorang wanita jangkung dengan gaun kasa putih berjalan di depan. Dia satu kepala lebih tinggi darinya dan memiliki sosok yang menggerahkan. Kulitnya seputih salju dan fitur wajahnya sangat indah dan indah. Dia memancarkan aura dingin dan anggun. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah rambut panjangnya yang seputih salju, seolah-olah dia adalah peri salju yang lahir dari salju. Ningki tanpa sadar melirik atributnya. Dia menemukan serangkaian tanda tanya lainnya. Dia adalah naga peringkat tujuh atau Grandmaster. Tapi jika dia muncul di sini, kemungkinan besar dia berasal dari klan naga. Ningki berpikir dalam hati. Salam, Permaisuri. Naga api ashen membungkuk hormat. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah dengan tatapan serakah di matanya. Wanita ini sebenarnya adalah Permaisuri Raja Naga Iblis. Ningki berlutut bersama yang lain, hatinya dipenuhi ekstasi. Pada saat ini, Raja Naga Iblis tertawa dan berdiri dari singgah sananya. Dengan melompat, dia mendarat di depan wanita itu dan mengulurkan tangan untuk meraih tangannya. Permaisuriku yang cantik, mengapa kamu ada di sini? Tanpa diduga, kecantikan luar biasa ini menghindari tangan Raja Naga Iblis dan berkata dengan dingin, saya di sini untuk meminta beberapa pil pembangkit roh. Wajah Raja Naga Iblis berkilat malu. Ia berkata pada Naga Api Ashen, apakah kau mendengarnya? Pergi dan ambil semua pil pembangkit roh dari upeti dan berikan pada Permaisuri. Naga Api Ashen mengangguk. Bawahanmu mengerti. Melihat yang lain pergi dengan Naga Api Ashen, pikiran Ningki berpacu. Bagaimana dia harus menyelesaikan misi ini? Dalam tiga tarikan napas berikutnya, dia harus melewati mereka berdua. Peluang untuk melihat keindahan luar biasa ini lagi sangatlah kecil. Saat ini, sistem berbunyi bip. Tuan rumah telah memenuhi target misi. Barang telah dikunci. Tuan rumah dapat mengeluarkan mutiara naga angin kapan saja. Lupakan, jika saya melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Aku akan menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Jika Raja Naga Iblis mencurigaiku, aku akan mengungkapkan identitasku sebagai Alchemy Grandmaster. Saya yakin saya bisa lolos begitu saja. Memikirkan hal ini, Ningki langsung berjalan menuju keindahan luar biasa dan mengeluarkan mutiara naga angin. Dari sudut pandang orang lain, tangan Ningki bersinar dengan lampu hijau. Terlebih lagi, dia sedang menghadapi permaisuri Raja Naga Iblis. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Naga api Ashen adalah yang pertama bereaksi. Dia meraung dan bergegas menuju Ningki. Cubawang dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan tercengang. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang pembunuh? Ashen Flame, mundurlah. Reaksi Raja Naga Iblis sangat cepat. Dia awalnya ingin membunuh Ningki, tetapi setelah mengetahui bahwa Ningki memegang mutiara naga, dia mengubah targetnya untuk mengusir naga api Ashen. Naga api Ashen terlempar ke samping oleh kekuatan besar dan mendarat dengan keras di tanah. Dia merangkak dari tanah dan dengan marah berkata, Tuanku. Jangan khawatir, makhluk kecil ini bukan seorang pembunuh. Raja Naga Iblis tersenyum. Ketika wanita cantik itu melihat Ningki berjalan ke arahnya, dia mengerutkan kening dan bertanya, Siapa kamu? Apakah ini untukku? Ningki memegang mutiara naga angin dengan kedua tangannya dan berkata, Ini adalah mutiara naga. Saya sudah lama mengagumi Permaisuri, jadi saya secara khusus memberikannya kepadanya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin mati? Dari mengira Ningki adalah seorang pembunuh hingga bukan seorang pembunuh, dan akhirnya mendengar dia berkata bahwa dia mengagumi Permaisuri Raja Naga Iblis, Cubawang dan yang lainnya menjadi bingung. Hanya ada satu penjelasan, yaitu Ningki sudah gila. Sialan, jangan seret kami bersamamu. Dahi Cubawang dipenuhi keringat dingin. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertindak gegabuh. Satu kesalahan dan mereka mungkin mati seketika. Ketika Raja Naga Iblis mendengar ini, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. 150. Aku mendengar bahwa Permaisuri adalah seorang wanita cantik yang terkenal di wilayah Shanghai dan bahkan di benua naga. Benar saja, Permaisuri adalah wanita yang sangat cantik. Ningki berkata dengan kagum. Haha, kalau begitu aku akan menerima Dragon Balmu. Permaisuri tersenyum, memperlihatkan sederet gigi putih bersih. Senyumannya menakjubkan dan semua orang tercengang, terutama naga api Ashen. Setelah itu, dia menerima mutiara naga angin. Pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah sebelum menghilang dengan cepat. Adegan ini jatuh ke mata Raja Naga Iblis. Ekspresinya berubah saat dia tersenyum, ini mutiara naga angin, kan? Permaisuri tersenyum, seharusnya begitu. Kemudian, dia dengan santai menyimpan Dragon Ball dan tersenyum pada Ningki, terima kasih untuk Dragon Ball. Karena Dragon Ball telah diberikan kepada Permaisuri, aku akan pergi dulu. Kata Ningki. Ding, selamat telah menyelesaikan misi kemajuan. Karena Tuan Rumah sekarang dalam kondisi pertempuran, Tuan Rumah dapat memilih untuk maju setelah meninggalkan keadaan pertempuran. Ding, selamat, Anda telah memperoleh 500 koin pembunuh naga. Bunyi bip sistem berbunyi. Keadaan tempur. Ningki tidak terkejut. Menggoda istri Raja Naga Iblis di depannya akan terasa aneh. Meskipun Raja Naga Iblis tidak terlihat marah, hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan. Ningki berencana membeli jimat gaib setelah meninggalkan istana dan kembali ke Kekaisaran Kintang. Tidak peduli betapa marahnya Raja Naga Iblis, dia tidak akan bisa menemukannya. Tuanku. Naga Ashen memandang Raja Naga Iblis. Anak kecil, terima kasih atas Dragon Ballmu. Ashen Flame, suruh dia pergi untukku. Raja Naga Iblis tersenyum. Tetapi, jejak ketidakpuasan muncul di wajah Naga Ashen. Pada saat ini, sebuah suara yang hanya bisa didengarnya terdengar di telinganya, kirim dia untuk melihat Naga Ilahi. Baik tuanku. Naga Ashen tersenyum bahagia dan mengangguk. Lalu, dia memandang Ningki, semut, ayo pergi. Ningki tersenyum dan meninggalkan istana Naga Raja Naga Iblis bersama Cubawang dan yang lainnya di bawah pengawalan Naga Api Ashen. Naga Api Ashen menatap Ningki dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Pintu istana Naga perlahan tertutup. Baru pada saat itulah semua orang menghela nafas lega, seolah-olah mereka telah lolos dari kematian. Cubawang memelototi Ningki dengan marah dan berkata, tahukah kamu bahwa kamu baru saja mendekati kematian? Kamu ingin membunuh kami? Ningki tertawa dan berkata, apa salahnya aku mengagumi Permaisuri? Aku tidak melakukan apapun secara berlebihan. Tuan Raja Cu, kamu terlalu penakut. Huff. Cubawang mendengus dingin. Karena dia tidak tahu latar belakang Ningki, dia tidak berani melakukan apapun pada Ningki. Dia langsung terbang ke langit dan pergi. Yang lainnya juga pergi satu demi satu. Pada saat ini, Ningki telah membeli dua jimat gaib tahap mistik tingkat rendah. Dia memegangnya di telapak tangannya dan bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri dan Little Si kapan saja. Kemudian dia melepaskan Si kecil dan berkata, ayo kembali ke Kekaisaran Kintang. Kita sudah lama keluar. Di Istana Naga. Setelah Permaisuri meminum pil budidaya roh, dia kembali ke kediamannya. Setelah memastikan bahwa Raja Naga Iblis tidak mengawasinya, dia dengan lembut mengeluarkan mutiara Naga Angin. Melihat mutiara Naga Angin, pemandangan yang sudah lama dia lupakan muncul di matanya. Naga Angin, aku ingat semuanya. Aku pasti akan menemukan cara untuk kembali ke Klan Naga Salju. Saya juga akan membantu Anda mengembalikan tulang Anda. Tapi Raja Naga Iblis ini jauh lebih kuat dariku. Aku harus memikirkan cara yang sangat mudah. Karena anak itu bisa mendapatkan mutiara Nagamu, dia pasti tahu di mana tulangmu dikuburkan. Ada bekas kesedihan di wajah cantik Permaisuri. Dia awalnya adalah putri dari Klan Naga Salju. Di bawah perlindungan pengawalnya, Fierswin, dia keluar untuk melihat-lihat. Dia tidak menyangka akan menghadapi angin pemakan yang mengerikan dan sulit dipahami di atas laut tak berujung. Keduanya tersapu ke wilayah Laut Pegunungan, yang sangat jauh dari Klan Naga Salju. Saat itu, dia belum kehilangan ingatannya dan masih ingat bahwa nama manusianya adalah Sueling. Namun, pengawalnya, Fierswin, Naga Angin Peringkat 6, terluka parah dalam Deforing Win. Awalnya, dia bisa pulih dengan istirahat. Saat itu, mereka bertemu dengan Raja Naga Iblis. Sueling tidak pernah mengalami penipuan dan tidak melihat kebencian Raja Naga Iblis terhadapnya. Dia bahkan memohon kepada Raja Naga Iblis untuk membantu mereka berdua kembali ke Klan Naga Salju. Pada akhirnya, Raja Naga Iblis, yang saat itu masih merupakan Naga Raksasa Peringkat 6, menyerang dan membunuh Fierswin. Fierswin dikejar oleh Raja Naga Iblis sepanjang jalan. Pada akhirnya, hanya Raja Naga Iblis yang kembali ke sisi Sueling. Setelah mengalami kemalangan demi kemalangan dalam hidupnya, sistem perlindungan diri Sueling diaktifkan dan dia jatuh ke dalam kondisi amnesia. Selama ini, dia menjadi istri Raja Naga Iblis. Namun, di dalam hatinya, dia sangat tahan terhadap Raja Naga Iblis. Setiap kali Raja Naga Iblis ingin menyentuhnya, bakat spesial Klan Naga Salju, Frost Dragon Armor, secara otomatis akan membelanya. Bakat ini tidak bergantung pada tingkat kultifasinya, tetapi pada pangkatnya. Klan Naga Salju semuanya adalah Naga Raksasa Peringkat 8. Oleh karena itu, Frost Dragon Armor dapat bertahan dari serangan eksternal Peringkat 8. Oleh karena itu, Raja Naga Iblis tidak dapat melakukan apapun padanya. Hingga hari ini, Ningki mempersembahkan mutiara naga angin kepadanya. Bau familiar itu segera membangkitkan semua ingatannya. Ding, Tuan Rumah telah meninggalkan kondisi pertempuran. Apakah kamu ingin memilih untuk maju? Ya, mulailah kemajuan. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil maju ke Dowling Bintang 1. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil maju ke Dowling Bintang 2. Serangkaian suara notifikasi terdengar dari sistem. Ningki merasa kekuatannya meningkat pesat. Senyuman nyaman muncul di wajahnya. Akumulasi poin pengalamannya telah mencapai hampir 6 juta poin. Setelah maju ke Dowling, dia hanya membutuhkan 600 ribu poin pengalaman per level. Dibandingkan saat dia menjadi Dadosi, dia membutuhkan sekitar 3 kali. Jika itu adalah orang biasa, lupakan sekitar 600 ribu, bahkan 200 ribu poin pengalaman tidak akan mudah didapat. Namun, Ningki secara kebetulan menggunakan pompa air tertinggi tipe 1 kartu semesta yang dia beli dari pasar pembantaian naga untuk membunuh seluruh kelompok naga gelombang biru. Oleh karena itu, levelnya saat ini melonjak. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil maju ke Dowling Bintang 8. Itu belum berhenti. Ding, Selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil maju ke Dowling Bintang 9. Ding, Selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil mencapai puncak kelas Dowling. Karena kemajuan Tuan Rumah kali ini terlalu cepat, sistem memerlukan jangka waktu untuk mengevaluasinya. Jika Tuan Rumah tidak menggunakan metode curang apapun, sistem akan memberi Tuan Rumah tugas kemajuan dalam waktu setengah tahun. Tolong menantikannya. Ningki merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang untuk mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.